Jika kalian mempunyai soal seperti ini, pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu konsep dasar dari log serta sifat-sifatnya. Ini tanya adalah n sama dengan 49 pangkat 1 min 7 per log 2. Pangkat min berarti 1 per. Jadi 49 dibagi dengan 49 pangkat 7 log 2. Ditambah dengan 5 pangkat 1 min 5 log 4. Jadi 5 dibagi dengan 5 pangkat 5 log 4. Seperti ini. Lalu kita akan menggunakan sifat-sifat logaritma untuk menyelesaikan soal ini. N sama dengan 49 per 49 kita pecah menjadi 7 pangkat 2. Sehingga menjadi 7 pangkat 2 dikali dengan 7 log 2. Karena pangkat dipangkat artinya dikali. Lalu ditambah dengan 5 per 5 pangkat 5 log 4 seperti tadi. Lalu kita akan menggunakan sifat dari logaritma untuk menyelesaikan sifat log yang saya sudah tunjukkan seperti itu. Jadi 2 dikali 7 log 2 dengan menggunakan sifat yang ketiga ini. Maka hasilnya adalah 7 log 2 pangkat 2. Jadi pangkat dari log B tersebut. Jadi seperti ini. Kita masukkan saja langsung. Jadi n sama dengan 49 per 7 dipangkatkan 7 log 2 pangkat 2. Ditambah 5 per 5 log 4 seperti ini. Dari sini kita akan menggunakan sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh menunjukkan bahwa A pangkat A log B sama dengan B. Sehingga kita memiliki yang pertama ada 7 pangkat 7 log 2 pangkat 2 menjadi 2 pangkat 2. Lalu ada 5 pangkat 5 log 4 sama dengan 4. Ini adalah hasil dari lognya. Kita masukkan saja ke persamaan yang awal. Sehingga n sama dengan 49 per 7 pangkat 7 log 2 pangkat 2 menjadi 4. Seperti ini. Ditambah 5 per 4. Sehingga nnya adalah 54 per 4. Kita bagi 2 saja. Sederhanakan. Sehingga menjadi 2 dan 27. Sehingga n sama dengan 27 per 2. Ini adalah nilai nnya yang ditanya. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.